Suatu hari, Icah sedang sendirian di rumahnya karena kedua orang tuanya sedang pergi ke rumah neneknya yang sakit. Icah pun menonton tibli malam-malam sambil memakan pizza. Hmm, pizza ini enak sekali. Aku mau makan banyak. Enaknya ya, di rumah sendirian gak ada adik. Gak ada adik yang mengganggu. Icah pun terus memakan pizza itu terus menerus. Hingga perutnya kembung dan pipinya gendut. Sepertinya aku lapar lagi nih. Hmm, gimana kalau aku mau pesen es krim? Kebetulan gak ada mama, jadi aku mau pesen es krim. Halo mbak, aku mau pesen es krim rasa coklat ya. Dikirim secepatnya. Icah pun memesen es krim karena dia merasa belum kenyang. Nah, kebetulan di rumahnya gak ada orang tuanya. Icah pun bebas ingin memakan apapun. Akhirnya pesanan es krim Icah pun datang dan Icah pun bergembira karena es krimnya telah datang. Icah pun menghabiskan es krim tersebut. Hmm, es krimnya enak banget. Mumpung gak ada ibu dan ayah, aku bisa makan es krim sepuasnya di malam ini. Setelah makan es krim, Icah pun kekenyangan. Akhirnya dia pergi tidur. Tapi sebelum tidur, dia mematikan semua lampu dan menutup hordingnya. Wah, ngantuk banget. Seperti aku mau tidur. Matikan dulu lampu. Akhirnya Icah pun pergi ke tempat tidurnya. Gak lama kemudian, ada terjadi sesuatu guys. Hantu kuntilanak pun datang menghampiri Icah di tengah malam ini. Icah pun kaget. Dia merasa ada yang mengganggu dia tidurnya. Dia pun akhirnya bangun. Dan kaget. Dia melihat ada sosok wanita duduk di dekat tipi. Ya ampun, ada apa sih? Malam-malam gini berisik banget. Terunduk ah. Astagfirullah jim. Ya ampun, itu siapa? Hei, kamu siapa? Ya Allah, ya Rob. Ini kenapa kakiku gak bisa bergerak? Astagfirullah jim. Astagfirullah jim. Astagfirullah jim. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, ya Rob. Ini gimana? Aku harus cepat ke kasur. Aku harus telepon ibu. Mana HP? Mana HP? HP aku mana? Ya Allah. Aku gak bisa pengapain ini. Dia takut banget ini malam. Ya Allah. Ya Allah. Ini malam ke pagi itu panjang banget. Halo ibu. Ibu cepat pulang ya. Pokoknya ibu besok pulang. Ica gak kuat. Ica gak kuat sendirian di rumah ibu. Di rumah Ica diganggu. Iya nak. Ada apa nak? Tadi Ica tidur. Diganggu sama hantu perempuan ibu. Ica. Ibu pulang. Ica kamu istighfar ya Ica. Minum dulu. Sebelum tidur kamu berdoa dulu ya nak. Jangan panik. Bismillah dulu ya nak. Banyak-banyak istighfar. Jangan lupa baca surat anas ya nak. Iya ibu. Terus kamu panggil teman-teman kamu untuk nginep di rumah kamu ya Ica. Iya ibu. Pokoknya ibu pulang ya. Halo teman-teman. Kalian bisa gak datang ke rumah aku. Nemenin aku disini. Ibuku pada pergi. Kedua orangtuaku pergi teman-teman. Tolong aku ya. Ini emergensi banget. Terima kasih teman-teman. Aku tunggu disini. Naila rumah Ica gelap banget ya. Iya ya gelap. Kita samperin aja yuk. Takutnya ada apa-apa nih di rumahnya. Dia kan nelfonnya kayak ketakutan gitu. Ica. Ica. Untungnya kalian datang. Aku ketakutan banget. Untung aja masuk masuk masuk. Temenin aku ya teman-teman sehari. Emang orangtua kamu kemana Ica? Iya orangtua kamu kemana? Orangtuaku nginep ke rumah nenek. Ngejengguk nenek yang sakit. Ayo kalian duduk disini temenin aku ya. Nginep disini ya teman-teman. Iya Ica. Aku akan nemenin kamu. Kalian mau minum apa? Aku bikinin susu hangat ya. Karena itu udah malam hari. Kalian pasti dingin. Eh by the way. Makasih banget ya. Kamu udah mau ke rumah aku. Aku tadi takut banget loh. Bentar ya. Aku nyiapin dulu susu. Ini teman-teman susu hangatnya. Eh maaf ya susunya dari kulkas. Eh ampun. Mari minum sama aku. Buat kamu Naila nanti aku bikinin lagi ya susunya. Ica susunya enak tapi dingin. Iya emang dari kulkas. Bentar aku bikinin buat kamu ya Naila. Naila ini susu buat kamu. Oh iya. Kalian kesini udah pada makan belum? Mumpung disini aku ada panen loh. Iya nih aku lapar. Lapar banget malah. Oh tenang aja. Disini aku punya kebun. Kita ke kebun yuk. Kita petik pohon pisang sama alpukat. Adanya itu sih. Oke gimana? Hah? Oke deh malam-malam gini kita petik buah-buahan di kebunku ya. Ica. Kebun kamu luas banget ya. Mana subur-subur tanamannya? Ada pohon pisang dalam pot. Ada pohon pisang. Eh bukan pohon pisang ya teman-teman. Itu pohon alpukat dalam pot. Wow keren banget ya Ica. Kamu bisa nanam pohon seperti itu dalam pot. Bagi-bagi tips dong. Oh iya tentu aja teman-teman. Gampang banget. Kamu cuma nyedein pot sama tanah terus ditanamnya. Eh jangan lupa siramnya. Pakai air beras ya. Hah air beras? Iya kata orang dulu kalau pakai air beras itu tanamannya jadi subur loh. Nah ini alpukat kita ambil ya. Terus kita aja malam-malam gini. Kita pesta pisang dan alpukat. Astagfirullahaladzim Ica itu apa? Di atas yang putih-putih yang terbang. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ica itu siapa Ica? Allahakbar. Astagfirullahaladzim. Ica gimana Ica di kebun kamu banyak hantunya Ica? Ya Allah ya Rup. Itu lihat adanya ikut di bugil. Ya Allah ya Rupi. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ica kita kabur Ica. Kayaknya kita gak cucuknya di luar. Ica, Ica, Ica. Ini udah gak aman Ica. Ica. Ayo. Ayo Ica kita masuk ke kamar ya Allah ya Rup. Ica aku takut banget. Bener-bener rumah kamu berhantu Ica. Ica rumah kamu berhantu. Emang rumah kamu terbekas apaan sih? Ini banyak-banyak tuinghan tunai. Ya Allah ya Rup. Ambung A. Abime ambung nginep di rumah Ica ya. Kita pulang-pulang-pulang. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax